Shalom, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan berbicara mengenai tiga kebenaran penting yang Tuhan mau kita sadari dan mengerti, yaitu mengenai kasih karunia Tuhan, iman, dan kerendahan hati. Ini adalah tiga kebenaran yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Yang Tuhan telah tetapkan sebagai kunci utama keselamatan dan pemulihan dalam hidup kita. Efesos 2 ayat 8-9 berkata, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sedara, melalui ayat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau Anda dan saya menyadari bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang memang kita bisa miliki dan terjadi lewat usaha dan pekerjaan kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Namun juga Anda harus menyadari bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang mustahil, yang tidak akan mungkin pernah kita miliki atau terjadi dalam hidup kita lewat usaha dan perbuatan kita sebaik dan selama apapun. Namun itu bisa kita miliki dan terjadi hanya lewat iman. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak ada batasnya. Namun usaha pekerjaan kita ada batasnya. Bahkan sesungguhnya sangat terbatas. Jadi jika hari ini Anda tiba pada satu keadaan di mana orang katakan mustahil untuk Anda ditolong. Mustahil untuk hidup Anda, pernikahan Anda, kesehatan, keuangan, bisnis, pekerjaan Anda dipulihkan. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Para ahli sudah berkata tidak mungkin. Orang terdekat pun sudah meninggalkan Anda. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan Anda. Dan Anda sendiri pun sudah putus asa. Saya mau katakan hari ini, sebuah kabar baik bagi Anda. Anda perlu kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak akan mungkin pernah bisa kita miliki dan terjadi dalam hidup kita lewat usaha, pekerjaan, atau perbuatan kita sebaik dan selama apapun. Namun itu semua bisa kita miliki dan terjadi dalam hidup kita hanya oleh karena satu hal, yaitu iman. Di mana kita percaya dengan segenap hati kita akan apa yang Tuhan sudah katakan dan kerjakan bagi kita dengan satu tujuan supaya jangan ada orang yang dapat memegahkan diri. Jadi Tuhan mau hari ini Anda menyadari tiga hal penting ini yaitu kasih karunia Tuhan, iman, dan kerendahan hati. Ayo katakan setelah saya kasih karunia Tuhan iman, dan kerendahan hati. Kasih karunia Tuhan adalah bagian Tuhan. Namun iman dan kerendahan hati adalah bagian kita. Saya ulangi lagi kasih karunia Tuhan adalah bagian Tuhan. Namun iman dan kerendahan hati adalah bagian kita. Jika hari ini Anda sudah tiba pada batas akhir ujung kemampuan Anda. Anda tahu bahwa mustahil untuk pernikahan Anda, anak, keluarga, kesehatan, atau keuangan Anda pulih. Anda sudah berusaha sebaik dan sekeras apapun. Namun tidak ada hasilnya. Maka hari ini Anda tahu Anda perlu kasih karunia Tuhan. Dan kabar baiknya kasih karunia Tuhan bagi Anda yaitu segala sesuatu yang Anda perlukan untuk hidup Anda selamat, utuh, pulih, Tuhan sudah sediakan dan kerjakan bagi Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di kayu salib dua ribu tahun yang lampau. Jadi Anda tidak perlu lagi meminta-minta, memohon-mohon seakan-akan Tuhan enggan, pelit, susah, atau tidak mau memberikannya kepada Anda. Bahkan sebaliknya, Tuhan sudah berikan semua yang Anda perlukan. Yaitu semua yang mustahil untuk Anda dapatkan lewat usaha dan perbuatan baik Anda. Yaitu keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, berkat, kekuatan, hikmat Allah, semua yang Anda perlukan untuk Anda dapat hidup saleh. Semua Tuhan sudah kerjakan dan sediakan bagi Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi sekarang yang Anda perlukan adalah percaya. Ya, percaya. Hanya itu yang Tuhan minta. Hanya itu yang Anda perlukan. Namun, mungkin ketika Anda mendengar kebenaran ini, Anda pun masih tidak percaya atau sulit percaya bahwa hanya oleh percaya Anda dapat menerima kasih karunia Tuhan. Anda harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan di dalam Yesus adalah sesuatu yang mustahil untuk Anda dan saya bisa peroleh dengan usaha perbuatan kita. Kalau sesuatu itu bisa kita dapatkan dengan usaha perbuatan kita, itu bukanlah kasih karunia Tuhan. Itu adalah hasil usaha dan perbuatan kita dan kita bisa bangga karenanya. Namun, kasih karunia Tuhan tidaklah demikian. Sebagai contoh, kasih karunia Tuhan yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita. Yohanes 3, ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bagi seluruh umat manusia, Tuhan sudah kerjakan dan sediakan. Bukan belum atau akan, namun sudah Tuhan sediakan. Jadi dengan kata lain, semua orang tanpa terkecuali bisa selamat, bisa masuk sorga. Namun, apakah semua orang selamat masuk sorga? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Jadi dengan kata lain, manusia binasa tidak menerima kasih karunia Allah. Karena Allah, bukan karena Allah tidak mengasihi atau menolong. Allah sudah mengerjakan bagiannya. Ia sudah menyediakan keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Masalahnya adalah kita tidak percaya. Namun, jika Anda percaya siapapun Anda, apapun kondisi Anda, oleh kasih karunia Allah, Anda diselamatkan. Anda disembuhkan. Hubungan dalam pernikahan Anda dipulihkan. Bisnis pekerjaan Anda diberkati dan itu semua bukan hasil pekerjaan Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Jadi, masalah kita yang sesungguhnya bukanlah masalah kita. Namun, ketidakpercayaan kita akan apa yang Allah sudah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lewat kematian dan kebangkitannya. Tuhan Tuhan mau Anda mengerti dan percaya bahwa keselamatan, kesembuhan, berkat, hikmat, kekuatan, dan pemulihan yang dari Tuhan untuk hidup Anda yang mustahil untuk Anda bisa beroleh dengan usaha dan perbuatan Anda sebaik dan selama apapun sudah Tuhan kerjakan dan sediakan bagi Anda dan saya di dalam Yesus Kristus di atas kayu saling. yang Anda perlukan untuk menerima semua itu adalah iman. Anda tidak perlu lagi memohon atau meminta-minta seakan-akan Tuhan belum atau tidak mau memberikannya kepada Anda. Tuhan sudah memberikannya kepada Anda semuanya. Tuhan sudah selesai mengerjakan bagiannya di dalam Yesus Kristus yang Anda dan saya perlukan sekarang adalah percaya dan itu adalah bagian kita. Markus 11 ayat yang ke-24 Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu. Matius 21 ayat 21 sampai 22 Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut hal itu akan terjadi dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya jadi sekarang bagian kita adalah percaya percaya dengan sepenuh hati sama sekali tidak bimbang apapun keadaannya semustahil apapun kondisinya tetap percaya tanpa ragu bahwa apa yang telah Tuhan katakan pasti akan digenapi jadi mulai hari ini Anda harus melatih iman Anda setiap hari untuk dengan tekun merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan dan itu adalah tanggung jawab Anda bukan Tuhan sama seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada Yosua sebelum Yosua bisa masuk merebut tanah kanaan atau tanah perjanjian tanah yang Tuhan sudah sediakan tanah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel tetapi ini yang Tuhan katakan ini bagian Yosua ini bagian kita umat Tuhan dalam Yosua 1 ayat ke-8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung 1 Timotius 4 ayat 7-9 tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya amsal tiga yang kelima percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri anda harus sadar bahwa selama anda masih hidup bersandar pada pengertian anda sendiri anda tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati anda yang akhirnya membuat anda tidak dapat menerima kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan dan berikan dalam hidup anda dan ketika anda disiplin untuk setiap hari merenungkan dan memperkatakan perkataan Tuhan firman Tuhan maka sesungguhnya Tuhan lewat firmannya lewat kebenarannya sedang mengubah pengertian anda yang membuat iman anda bertumbuh semakin kuat dan tidak lagi tergoncangkan oleh situasi keadaan apapun dalam hidup anda sama seperti kepada Abraham sedara Roma 4 ayat 18 sampai 21 sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim sarah telah tertutup tetapi terhadap janji Allah terhadap perkataan Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia membuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan haleluya Tuhan mau hari ini kita sadar bahwa masalah utama hidup kita yang sesungguhnya bukan seberapa besar masalah kita karena sebesar apapun masalah kita kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita jauh lebih besar masalah utama hidup kita adalah kita hidup di luar kasih karunia Tuhan karena ketidakpercayaan kita kepadanya dan juga karena kesombongan kita ya ketidakpercayaan kita adalah bentuk lain dari kesombongan yakobus 4 ayat 6 tetapi kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati anda harus menyadari bahwa satu-satunya yang menghalangi kita untuk menerima kasih karunia Allah adalah kesombongan kita dikatakan dengan tegas bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani memberikan anugerahnya kasih karunianya kepada orang yang rendah hati dan itu adalah sebuah ketetapan hukum yang Allah telah tetapkan dari sejak semula bahkan sebelum dunia dijadikan kita semua tahu bahwa Iblis dulunya adalah malaikat terang yang disebut Lucifer namun ia jatuh dan dibuang Allah karena satu hal kesombongannya jadi sadarlah bahwa kesombongan adalah akar dari segala dosa Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 23 12 dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Amsal 18 ayat 12 tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan sedara ini adalah ketetapan hukum yang Allah telah tetapkan dari semula sesuatu yang jika anda lawan anda akan hancur tetapi jika anda mengerti akan hukum ini maka anda akan pulih dan Tuhan akan mengangkat hidup anda ingat baik-baik kebenaran ini tidak ada orang yang terlalu tinggi dan hebat yang Tuhan tidak bisa rendahkan namun tidak ada orang yang terlalu rendah dan hina yang Tuhan tidak bisa tinggikan kerinduan Tuhan bagi anda adalah Tuhan mau anda naik bukan turun Tuhan mau anda sembuh bukan sakit Tuhan mau anda pulih bukan hancur Tuhan mau anda terhormat bukan terhina sedara dan satu-satunya yang dapat membuat semua itu terjadi adalah kasih karunia Allah bukan karena usaha atau perbuatan anda namun semata-mata pemberian Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri karena itu saudara Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 10 rendahkanlah dirimu dihadapan Tuhan dan Tuhan akan meninggikan kamu ya rendahkan diri kita bukan dihadapan manusia bukan bukan juga dihadapan masalah kita namun dihadapan Tuhan maka Tuhan akan meninggikan kita rendahkanlah dirimu itu adalah sebuah kesadaran keputusan dari dalam diri kita bukan karena keadaan atau situasi tertentu banyak orang bukan merendahkan diri tetapi direndahkan pilihan sekarang ada di tangan anda anda mau merendahkan diri anda sehingga Tuhan bisa mengangkat anda atau anda mau menyombongkan diri anda sehingga Tuhan merendahkan anda iblis tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidup anda bahkan sesungguhnya boleh dikatakan hidup anda hancur bukan karena iblis namun karena anda termakan tipu muslihat iblis strategi iblis untuk anda menjadi sombong sehingga anda terkena hukum Tuhan ini anda harus menyadari bahwa hukum tidak pandang bulu sama seperti hukum gravitasi siapapun anda jika anda menjatuhkan sesuatu pasti akan jatuh ke bawah karena itu hukum sesuatu yang berlaku sama dimana saja dan pada siapapun Allah tidak pernah pilih kasih kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang dijalankan berdasarkan hukum hukum Allah ini berlaku sama kepada seluruh umat manusia jika anda merendahkan diri anda di hadapan Tuhan maka anda akan hidup bahagia Tuhan akan mengangkat anda namun jika anda menyombongkan diri anda di hadapan Tuhan maka Tuhan akan merendahkan anda anda akan minasan dan satu-satunya pribadi yang berkuasa untuk merendahkan hati anda adalah diri anda sendiri bukan Tuhan atau siapapun karena kerendahan hati yang sejati dimulai dari dalam diri kita bukan dari luar diri kita lewat keputusan dan tindakan kita sekarang kapan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan saat kita memberi diri kita untuk hidup di bawah otoritas pemerintahan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita 1 Petrus 5 ayat yang kelima demikian demikian juga kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentak orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati dalam lukas 7 ayat 1-10 dikisahkan tentang seorang perwira yang meminta Yesus untuk datang dan menyembuhkan hambanya yang sakit namun di tengah jalan sebelum Yesus sampai ke rumah perwira tersebut dikatakan dalam lukas 7 ayat 6-10 ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku ini adalah kerendahan hati saudara selanjutnya dikatakan sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu tetapi katakan saja sepatah-kata maka hambaku itu akan sembuh sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada seorang yang lain datang maka ia datang ataupun kepada hambaku kerjakan ini maka ia mengerjakannya setelah Yesus mendengar perkataan itu ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia ia berkata aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun diantara orang Israel dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali haleluya saudara dalam kisah ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana hubungan kasih karunia Tuhan iman dan kerendahan hati bekerja mendatangkan keselamatan kesembuhan kepada hamba dari perwira ini demikian pula dengan hidup anda dan saya masmur 68 ayat yang ke 6 Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatangkara ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul saudara Tuhan memberikan tempat tinggal perlindungan kepada orang-orang sebatangkara apa itu tempat tinggal itulah otoritas yang Tuhan berikan ya di dalam pemerintahan itu presiden ya pemerintah itu otoritas kalau di rumah orang tua di sekolah guru di tempat pekerjaan bos anda di dalam gereja gembala sidang gembala saudara itu adalah otoritas jadi saudara orang yang rendah hati adalah orang yang mau menundukkan dirinya di bawah otoritas tetapi orang yang sombong adalah orang yang tidak mau hidup di bawah otoritas dia tidak mau diatur dia ingin hidupnya diatur oleh dirinya sendiri dan Tuhan menentang orang yang sombong kalau anda tidak ada di bawah otoritas anda tidak bisa memiliki iman yang tangguh jadi sadarlah beri dirimu untuk dinaungi di dalam payung otoritas yang Tuhan sudah sediakan jadi kalau selama ini anda tidak pernah tertanam dalam satu gereja lokal anda tidak pernah hidup di bawah otoritas rohani yang jelas anda harus berdoa dan membuat keputusan untuk merendahkan diri anda tidak ada gereja yang sempurna tidak ada hamba Tuhan yang sempurna semua itu terjadi untuk kita belajar merendahkan diri kita jadi saudara yang kedua kapan kerendahan hati dalam hidup kita itu mulai terjadi ketika kita hidup dalam komunitas saudara anda harus sadari ini bahwa kerendahan hati itu erat kaitannya dengan hubungan kita dengan sesama anda tidak akan mungkin bisa merendahkan hati anda kalau anda tidak punya komunitas yang tetap komunitas yang menggesek komunitas yang benar-benar Tuhan pakai untuk kita belajar hidup bukan untuk diri kita tetapi untuk kepentingan bersama Filipi fasal yang kedua ayat 3-7 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia jadi sedara anda harus menyadari sedara kapan kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita ada dalam komunitas dalam sebuah gereja lokal ya kalau dalam Victory Church anda bisa bergabung dengan V Club dimana anda belajar bertanggung jawab saling menguatkan saling menghargai ada V Club online ada Victory Community ya anda dididik anda diajar ada Victory Mentoring Community VMC disana kita belajar untuk hidup berpusat kepada Kristus tunduk taat dan kita belajar saling merendahkan diri kita ya Ibrani 12 at 15 berkata jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang apa artinya jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Ibrani 10 berkata janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Anda dan saya kita semua tidak dapat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan hidup di luar otoritas dan komunitas yaitu kumpulan orang percaya persekutuan orang percaya yang Tuhan sudah sediakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan beri dirimu untuk tunduk taat di bawah otoritas dan hidup dalam komunitas dan Tuhan akan meninggikan engkau ada kasih karunia saudara yang Tuhan sudah sediakan kasih karunia adalah bagian Tuhan iman dan kerendahan hati adalah bagian kita hari ini dunia semakin hari sedang menuju keputus asaan keadaan dunia tidak akan semakin membaik namun sebaliknya semakin memburuk tetapi dibalik semua keputus asaan itu ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua di dalam Yesus Kristus yang kita terima bukan karena usaha perbuatan baik kita namun karena iman kita dengan satu tujuan supaya jangan ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan sedara hari ini apapun kondisi anda Tuhan sanggup mengangkat hidup anda Tuhan sanggup menyelamatkan dan memulihkan hidup anda dan Tuhan sudah kerjakan semua itu bagi anda di dalam Yesus Kristus Tuhan di kayu saling dan hari ini keputusan pilihan di tangan anda apakah anda mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan menjadikan dia sebagai penguasa dalam hidup anda lalu anda merendahkan diri anda dan pada waktunya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi anda itu akan menjadi nyata dalam hidup anda mari kita berdoa bersama-sama Bapak terima kasih kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu hari ini celikan mata kami buat kami sadar dan mengerti bahwa engkau telah mengerjakan semuanya itu bagi kami di kayu saling keselamatan sudah engkau kerjakan sudah engkau sediakan pengampunan dosa kesehatan kesembuhan berkat semua sudah engkau sediakan dengan sempurna di dalam Yesus dan hari ini kami bisa terima lewat iman kami karena itu Bapak Ruh Kudus celikan mata kami buat kami mengerti buat kami hidup tidak lagi bersandar kepada pengertian kami tapi kepada pengertian mu Tuhan bahwa engkau sanggup dan kami sadar Tuhan akan kesombongan kami kami mau merendahkan diri kami ya sedara rendahkan dirimu cari Tuhan bersungguh hatilah kepada Tuhan jangan lagi meremehkan Tuhan dalam hidupmu beri dirimu untuk hidup di bawah otoritas hormati orang tuamu hormati gurumu hormati pemimpinmu bosmu hormati gembalamu bertobat kalau engkau seringkali melawan memberontak di dalam nama Tuhan Yesus beri dirimu juga untuk hidup dalam komunitas jangan sendirian kiranya kasih karunnya Tuhan hari ini menguatkan engkau dan kau akan melihat semua itu adalah pemberian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya menerima firman ini bersama-sama katakan amin Tuhan Yesus memberkati